Intro Bertempat di rumah dinas Wakil Wali Kota Jambi, Jumat Siang, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Basnas Kota Jambi dengan Bank Sembilan Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa dengan adanya MOU ini, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan zakat di Kota Jambi ke depannya. Basnas merupakan lembaga yang resmi dari pusat sampai daerah yang memiliki tugas dalam membantu pemerintah daerah dalam mengumpulkan zakat dan penggunaannya. Gimana ada kewajiban dari ASN yaitu 2,5 persen, hal ini diharapkan dapat dimaksimalkan dalam kerjasama ini. Penandatanganan ini, salah satu poinnya adalah mengumpulkan zakat dari seluruh pegawai Bank Jambi dan Moktomo, kurang lebih ada 60 orang, buat setengah persennya langsung juga dipotong masuk ke daerah-baerah. Artinya ada potensi pendapatan dari Basnas yang bisa dimanfaatkan untuk membantu pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, dalam arahan saya tadi, perlu adanya digitalisasi dalam proses bisnis dari Basnas ini. Sementara itu, Kepala Bank Sembilan Jambi, Cabang Sutomo, Ahmad Ngunung mengatakan bahwa kedepannya dapat meningkatkan pendapatan Basnas Kota Jambi dan bisa membantu masyarakat Kota Jambi yang membutuhkan. Jalan sebelum-sebelumnya untuk pemotongan GJSN, lalu mengarahkan seluruh karyawan untuk Basnas, cuman hari ini merupakan legalitas ya, legalitas dasar hukum kita untuk melakukan pemotongan, khususnya pada perewan-perewan di internal Bank Jambi dengan ada kesempatan, dengan ada tangan MOU dengan Basnas. Aji Sandi, Jek TV, melaporkan.